Halo everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic, dimana sekarang ini ada beberapa update terbaru terkait token Luna Classic. Dan pastinya informasi sekarang ini adalah informasi positif untuk token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, Do You Own Research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance, ternyata si market per hari ini itu mengalami kenaikan ya. Biasanya itu di saat weekend ini market mengalami penurunan ataupun merah merona. Oke jadi langsung saja kita cari dulu untuk token Luna Classic. Nah untuk Luna Classic sendiri pun per hari ini dia mengalami kenaikan 0,62%. Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah untuk kondisi chart dari token Luna Classic sendiri, walaupun dia mengalami kenaikan 0,65% tetapi melihat dari segi chartnya memang ini masih berada di posisi bawah ya. Namun melihat dari segi chart pattern token Luna Classic walaupun dia sekarang ini membuat chart pattern atau pola candle double bottom. Cuman double bottom tersebut itu tidak terlalu sempurna ya. Tetapi melihat dari sebuah indikasi gue rasa dari token Luna Classic ini akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi ya. Nah jadi kira-kira ada informasi apa sih dari token Luna Classic? Nah jadi untuk informasi dari token Luna Classic per hari ini, gue rasa ini adalah salah satu informasi positif ya. Karena di sini juga ada yang di luar nalar juga gitu. Terkait prediksi terhadap token Luna Classic yang bakal kita bahas per sore hari ini. Oke jadi nggak perlu banyak bahasa-bahasa, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke untuk informasi yang pertama di sini datang dari MediaTheCryptoBasic.com. Pengembang inti Tera Classic mengungkapkan proposal untuk menghilangkan repository Luna Classic canonical. Nah jadi ternyata di sini adanya sebuah penghapusan yang sering diajukan dalam segi proposal tersebut oleh salah satu pengembang inti dari token Luna Classic ataupun Tera Classic. Nah jadi di sini proposal tersebut itu dibuat karena memang dengan unsur ataupun dengan tujuan bahwa dari token Luna Classic ini akan dibuat sedesentralisasi mungkin gitu ya. Karena sampai dengan saat ini gue juga baru tahu bahwa token Luna Classic ini mungkin sedang diawasi gitu atau terkontrol lah. Makanya dibuatnya proposal ini demi menghilangkan repository Luna Classic kanonis ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk proposal tersebut akan menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat yang mengawasi perubahan kode pada blockchain. Ya jadi udah jelas banget proposal ini demi menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat. Dan di sini salah satu pengembang inti dari Tera Classic adalah Edward Kim. Pengembang Tera Classic dan profesor asosiasi di Drexel University telah mengusulkan penghapusan repository kanonis yang ada untuk blockchain Tera Classic. Jika proposal lolos perubahan kode yang dibuat oleh pengembang tidak akan diawasi oleh otoritas pusat tetapi oleh kumpulan palidator aktif yang selanjutnya mendorong desentralisasi. Nah jadi demi menghilangkan adanya sebuah pengawasan dari otoritas pusat namun nanti ke depannya ketika memang ini proposalnya bisa lolos kemungkinan dari toko nona klasik ini yang bisa mengontrol ataupun mengawasi hanyalah palidator yang masih aktif. Dan di sini dalam sebuah motif ataupun motivasi dibelik proposal ini Edward Kim memperkenalkan proposisi tersebut pada hari Kamis. Menjelaskan detailnya dan motivasi dibaliknya saat dia membukanya untuk diskusi komunitas. Menurut Edward Kim sendiri pengembang Tera Classic masih menghadapi masalah yang dialami saat Tera Poms Labs memiliki otoritas mutlak atas perubahan kode yang dibuat di blockchain. Nah jadi motivasinya seperti ini ataupun motif dengan tujuan dibuatnya proposal demi menghilangkan adanya sebuah pengawasan dari otoritas pusat karena menurut Edward Kim sendiri ya dari Tera Classic ini masih menghadapi masalah yang sedang dialami sampai dengan saat ini terhadap Tera Poms Lab ataupun TFL yang masih memiliki otoritas yang mutlak atas perubahan kode yang dibuat dalam sebuah blockchain Tera Classic. Dan di sini dari segi postingan Edward Kim di akun Twitter resminya ya jadi diskusi 4no canonical repository for Tera Classic jadi proposal ini memang sedang dibuat gitu ya dan kedepannya ini ya tujuannya untuk menghilangkan seadanya sebuah pengawasan terhadap token Luna Classic ya jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari mediacoingap.com nah ini yang menurut gue agak sedikit serius juga gitu ya dari segi prediksinya namun menurut gue prediksi seperti ini ya nilainya ataupun mungkin hasilnya tidak akan 100% ya karena ini hanya sekedar prediksinya saja jadi buat teman-teman semua para army dari token Luna Classic ya sekarang kita aminkan saja karena di sini ucapan adalah doa gitu. Oke jadi di sini dapatkah yang ini mengubah dari Binance meningkatkan harga Luna Classic sebesar 10 kali lipat wow jadi di sini dari para pengembang token Luna Classic ataupun komunitas token Luna Classic itu masih mengharapkan dari pihak Binance bisa mendorong harga token Luna Classic itu mencapai 10 kali lipat wow ini amazing banget ya. Sesuai dengan validator Tera Classic terkemuka harga Luna Classic dapat meroket jika pertukaran crypto teratas Binance membuat satu perubahan penting ini. Nah jadi di sini adanya sebuah dorongan ataupun adanya kenaikan harga dari token Luna Classic bisa mencapai 10 kali lipat harganya namun di sini dengan catatan Binance akan membuat satu perubahan penting ini jadi berharapnya itu terhadap bursa Binance. Namun menurut gue ya patokan dari kenaikan harga token Luna Classic ini ya kita tunggu dulu nih karena dari Binance sendiri untuk mekanisme pembakaran di token Luna Classic ini di batch kedua itu belum diumumkan dan akan diumumkannya itu per tanggal 1 Maret. Jadi untuk acuan token Luna Classic bisa melejit harganya ya gue rasa tergantung dari mekanisme pembakaran Binance terlebih dahulu ya sebelum adanya sebuah perubahan-perubahan yang penting lainnya di bursa Binance. Dengan hampir memasuki tahun baru harga Tera Classic membalikan tren penurunannya dan menarik beberapa pembelian moderat di dekat level 0,30 di belakang, 1530 USD akibat penembusan di atas channel menurun 3 bulan. Harga Luna Classic mengalami kenaikan signifikan selama seminggu terakhir hal ini sebagian besar disebabkan oleh perkembangan inisiatif dan peningkatan tingkat pembakaran Luna Classic terbaru oleh komunitas Tera Classic karena lonjakan harga tampaknya masih berlanjut. Nah jadi disini menurut dari artikel ataupun media pointgap.com sendiri ya bahwa token Luna Classic ini mampu untuk membalikkan tren yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Kurang lebih seperti itu karena disini untuk token Luna Classic ini menarik beberapa pembelian moderat ya jadi adanya sebuah peningkatan dari segi daya beli token Luna Classic ataupun tekanan belinya yang agak luar biasa juga gitu. Makanya dari token Luna Classic ini kemarin-kemarin itu sempat harganya menyentuh ke harga 1.9 ya padahal harga rendahnya itu di kisaran 1.5 walaupun sekarang di 1.5 yang kita lihat dari cat patent token Luna Classic itu sekarang sedang membentuk double bottom. Walaupun double bottom tersebut itu tidak terlalu sempurna ya tapi gue rasa dengan melihat pola candlestick seperti itu token Luna Classic masih mampu untuk mengalami kenaikan walaupun kenaikan tersebut itu tidak terlalu signifikan. Namun hal ini juga sebagian besar disebabkan oleh perkembangan termasuk inisiatif yang telah dibuat oleh beberapa palidator ataupun pengembang dari token Luna Classic. Dan disini dari segi peningkatan pembakaran token Luna Classic pun itu yang sedang dibuat oleh beberapa palidator ataupun pengembang token Luna Classic yang katanya dan itu pun sudah gue bahas di video gue sebelumnya terkait token Luna Classic dari biaya gaspinya itu akan dinaikkan kisaran 5 kali lipat. Mungkin itulah salah satu mekanisme pembakaran ataupun peningkatan dari pembakaran token Luna Classic yang akan lebih besar lagi ya karena adanya sebuah perubahan dari biaya gaspinya yang akan dinaikkan 5 kali lipat. Nah jadi itulah acuan yang pertama ya namun disini untuk terhadap Binance sendiri ya bisakah Binance mendorong harga Luna Classic meskipun perkembangan ini telah menjadi kekuatan pendorong utama dibalik pergerakan harga baru-baru ini. Palidator Luna Classic terkemuka dan penginjil komunitas yaitu Lunchdow telah menunjukkan cara potensial di mana altcoin dapat melihat peningkatan harga yang besar. Nah jadi disini memang harapan dari Lunchdow sendiri ya terhadap keneikan token Luna Classic itu ya harapannya adanya sebuah perubahan dari bursa Binance ataupun adanya dukungan dari bursa Binance. Namun sampai dengan saat ini yang gue bilang tadi bahwa Binance sendiri belum mengumumkan untuk pengarisba pembakaran token Luna Classic di batch keduanya. Jadi untuk ketentuan ataupun penentu bahwa Luna Classic bisa mengalami kenaikan dengan adanya sebuah dorongan dari bursa Binance ya tergantung dari mekanisme pembakarannya terlebih dahulu nih. Kira-kira dari bursa Binance ini memang masih benar-benar mendukung untuk membakar token Luna Classic atau tidak. Karena sebelumnya dari bursa Binance sendiri agak sedikit kecewa gitu dengan adanya pengalokasian dana token Luna Classic itu yang 10%. Jadi agak sedikit kecewa dari situ makanya dari bursa Binance sendiri ingin dibuatkan untuk kontrak yang baru ya terhadap mekanisme pembakarannya. Bagaimana caranya supaya dari bursa Binance ini membakar tetapi tidak ada pengalokasian dana walaupun hanya 10%. Dan disini dari launchdown sendiri ya validator Terra Classic teratas memperkirakan bahwa token Luna Classic ditakdirkan untuk menghargai nilainya jika pertukaran crypto Binance terkemuka menghapus kata-kata peringatannya dari 2 cryptocurrency terutama yaitu USDC dan juga Luna. Nah jadi disini yang harus dilakukan oleh bursa Binance sendiri supaya bisa mendorong dari harga token Luna Classic ya disini kata-kata yang sedang menjadikan sebuah kontroversial gitu ya di kalangan komunitas token Luna Classic. Karena adanya sebuah kata-kata ya dari bursa Binance sendiri disini kalian bisa melihat ya. Jadi postingan dari akun Twitter Launchdown sendiri nah jadi kurang lebih apa yang telah diminta oleh akun Twitter Launchdown sendiri ya supaya dari pertukaran cryptocurrency yaitu Binance bisa menghapus kata-kata demi peringatannya dari 2 cryptocurrency yaitu USDC dan juga coin Terra Luna. Nah jadi harapannya dari situ ya bursa Binance kira-kira bisa enggak sih untuk menghapus kata-kata tersebut gitu ya dan ketika memang kata-kata itu disebut kemungkinan token Luna Classic itu bisa mengalami kenaikan. Walaupun ya disini katanya bisa mengalami kenaikan kisaran 10 kali lipat namun menurut gue untuk bisa langsung melejit kenaikannya sekitar 10 kali lipat itu agak sedikit mustahil ya tetapi ya di dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin ya semoga saja dengan Binance bisa mendengarkan apa yang telah diminta oleh komunitas token Luna Classic salah satunya adalah dari akun Twitter Launchdown ini bursa Binance bisa menghapus kata-kata yang sebelumnya yang telah dituliskan di akun Twitter resminya ya jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk informasi yang terakhir disini datang dari lunatics token official nah jadi disini ada sedikit kejutan juga nih untuk token Luna Classic karena memang dari token lunatics ini sekarang ini sudah terdaftar di coinmarketcap dan juga terdaftar di beberapa bursa ya namun yang bakalan gue bahas bukan lunatic tokennya tetapi yang bakalan gue bahas itu adalah Luna Classicnya. Jadi sampai dengan saat ini ternyata dari lunatic token itu telah mendukung telah mensupport token Luna Classic dan disini pencapaiannya kami telah mencapai banyak hal ini hanya dalam 5 bulan peluncuran sejak 22 Juli tahun 2022. Dan sampai dengan saat ini ternyata beberapa poin pencapaian ataupun achievement yang telah dicapai oleh lunatic token. Jadi disini untuk poin yang pertama sekitar ada 6 miliar token Luna Classic yang telah didistribusikan sebagai hadiah. Karena untuk dari lunatics token sendiri beberapa holders yang masih menahan dari token Luna Classic itu akan mendapatkan token Luna Classic gitu ya. Dengan cukup menahan token lunatics saja beberapa holdersnya itu akan mendapatkan reward berupa token Luna Classic. Dan dia pun telah berhasil untuk membakar sekitar 2,1 miliar token Luna Classic dan namun yang paling menunjukkan itu di poin yang terakhir ya disini. Nah jadi suatu saat lunatics token ini ternyata bakalan migrasi ke jaringannya ataupun blockchainnya Luna Classic. Wow ini menarik banget ya. Oke sekarang kami akan menyelesaikan peluncuran kami di Terra Classic Chain dan dimana Anda akan dapat menukar Luna Classic dengan lunatic token. Nantikan lunatics tahun 2023 akan luar biasa. Wow jadi luar biasa banget nih ya dukungan ataupun support dari lunatics token terhadap token Luna Classic. Karena sampai dengan saat ini lunatics token ini dibuat di bawah jaringannya BNB Smart Chain ataupun BSG ya. Dan suatu saat ketika dari blockchainnya Terra Classic ini bisa berkembang kemungkinan dari lunatics token ini akan beralih ke jaringannya Terra Classic. Dan dimana suatu saat nanti kita bisa menukar token Luna Classic dengan lunatics token. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk dari lunatics token ini memang support 100% terhadap token Luna Classic. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian terkait update dan terbaru dari token Luna Classic. Dan menurut gue semua pembahasan semua informasi yang barusan kita bahas terkait token Luna Classic semuanya itu informasi yang positif juga ya. Cuman yang agak sedikit janggal itu ya terkait kenaikan token Luna Classic yang mampu mencapai 10 kali lipat. Namun menurut gue ya dalam waktu yang singkat itu masih agak berat untuk token Luna Classic bisa mencapai kenaikan 10 kali lipat. Nah kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan beberapa informasi yang barusan kita bahas. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan yang lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan salam profit bye bye. Terima kasih telah menonton!